Itu tadi informasi yang bisa kami hadirkan dan juga kami juga akan terus memantau bagaimana pergerakan lalu lintas yang terjadi pada pagi hari ini, khususnya di kawasan Salemba tentunya ya. Iya tentu saja di kawasan ini nantinya memulai hari ini akan diberlakukan uji coba rekayasa lalu lintas, tepatnya di perempatan Matraman Salemba, Jakarta Pusat yang akan dimulai pada ya seperti saya sampaikan tadi di hari ini. Hari ini ya tentunya dan juga rekayasa dilakukan untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi karena imbas pembangunan underpass Matraman. Untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan Matraman Salemba akibat pembangunan underpass Matraman Salemba rencananya pada tanggal 20 hingga 27 Juli 2017 antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nantinya akan dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas yang terutamanya akan memberikan dampak bagi pengendara yang menuju ke arah Senen baik dari arah Pramuka, Jati Negara ataupun Manggarai yang menuju ke arah kawasan Pasar Senen. Pengendara yang datang dari arah Jati Negara atau Jalan Pramuka yang mengarah ke Jalan Salemba atau Pasar Senen akan dialihkan ke Jalan Proklamasi menuju Jalan Diponegoro. Selanjutnya akan diarahkan menuju Pasar Senen atau Jalan Salemba sedangkan pengendara dari arah Pasar Senen yang ingin ke Jati Negara akan dibelokkan ke Jalan Pramuka untuk berputar balik atau dialihkan melalui Jalan Salemba tengah menuju ke Pasar Kenari. Flyover Pramuka Salemba juga akan dipergunakan sebagai jalur kontraslo bagi kendaraan dari arah Jalan Salemba yang ingin menuju ke arah Jalan Pramuka. Sedangkan pengendara dari arah Manggarai yang ingin ke Jalan Pramuka, Pasar Senen atau Jati Negara akan dialihkan ke Jalan Proklamasi menuju ke Jalan Diponegoro lalu melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Salemba Raya. Kita sama-sama tahu karena memang tadinya empat jalur yang mau mengarah ke Jati Negara yang dari arah Salemba tinggal satu jalur Pak. Tinggal satu jalur, begitu juga yang dari arah Jati Negara yang mau mengarah ke Salemba itu juga tinggal satu jalur. Bisa bayangin itu jalan protokol yang kepadatannya sungguh padat, itu hampir tadi malam aja kita rekayasa itu sampai jam 11 marah mulai mencair. Rekayasa lalu lintas tidak akan berdampak pada jalur yang digunakan bus Transjakarta. Jalur normal diprioritaskan bagi bus agar waktu tempuh bisa tepat waktu. Sejak minggu lalu, sosialisasi rencana rekayasa lalu lintas telah dilakukan pihak kepolisian. Kalau pembangunan ini, ya buat ke depan ya, memang sih macet-macet dulu, macet banget. Semoga aja ke depannya sih enggak. Pernah depan ini apa sih, bu? Iya, iya. Hari ini akan berhubungan kepada tanah seluruhnya siapa sih, bu? Ampun, ampun banget. Tahu rekayasa lintas nggak boleh besok, bu? Iya, tahu. Ya, selama belum selesai pasti macet lah, bu. Besok kalau soal penutupan jalan ini nggak tahu? Belum, belum tahu. Kalau misalnya besok harus dialihkan begitu, ada dampaknya nggak sih? Insya Allah ya, nggak tahu ya, penumpakan belum tahu. Ya, kita jadi belum bisa bilang apa. Masih macet nggak kalau lewat sana? Susah ibu ya, susah ditebak. Soalnya jalannya sekarang udah bingung. Jika berhasil, rekayasa lintas akan dilakukan hingga pembangunan underpass selesai. Rencananya proyek akan berakhir pada pertengahan Desember 2017. Underpass senilai Rp118 miliar ini akan menghubungkan Jalan Matraman Dalam langsung ke Jalan Matraman Raya dan Jalan Pramukaraya. Mumtazah, Catra Niningrat, Jakarta. Jalan Matraman, 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 Jalan Matraman Terima kasih.